Baik kesempatan yang sama kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 4 Silahkan pasangan calon nomor urut 4 untuk maju ke podium Dan kami persilahkan kepada Profesor Dr. Sulmin Gumiri MSC Untuk mengambil subtema di dalam fishbowl yang sudah disediakan Boleh diangkat dan kemudian disebutkan Pak dan diperlihatkan kepada paslon dan juga kamera A3 Baik dengan subtema pembangunan infrastruktur A3 Kita buka Baik untuk calon ataupun pasangan calon bupati nomor urut 4 Subtema pembangunan infrastruktur Jalan merupakan salah satu faktor pendukung penting Baik dalam meningkatkan akses pelayanan, peningkatan ekonomi dan pengembangan wilayah Berdasarkan data BPS pada tahun 2024 Kabupaten Seruyan memiliki panjang jalan 1050,89 km Di mana jalan dengan kondisi baik 258,17 dan selebihnya kondisi jalan masuk dalam kategori sedang, rusak, dan rusak berat Pertanyaannya Apa langkah konkret Anda untuk dapat meningkatkan akses jalan dari hilir sampai hulu dengan memastikan pemeliharaan dan keadilan pada semua wilayah di Kabupaten Seruyan? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan Terima kasih Hal yang terpenting adalah persoalan infrastruktur jalan dan jembatan Ini yang menjadi persoalan di Kabupaten Seruyan yang harus segera kita selesaikan Untuk menyelesaikan ini tentu ada keniat dan sungguh-sungguh Haji Pajri dan Toto untuk menyelesaikan ini Yang pertama adalah persoalan sumber pendanaan Ada tiga sumber pendanaan Yang pertama adalah sumber pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Seruyan Kemudian sumber pendanaan berasal dari APBD Provinsi dan sumber pendanaan kepada pemerintah pusat Panjangnya jalan kami ada 250 yang baru selesai, kurangnya belum selesai Yang pertama adalah persoalan sumber pendanaan yang berikutnya adalah sumber pendanaan yang bisa kita ambil dari CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat di sekitar melalui forum CSR Kemudian untuk menyelesaikan yang pertama adalah membangun jalan yang berasaskan keadilan yaitu dari hulu ke ilir Ini yang pertama menerobos jalan dari desa ke desa, kecamatan sampai ke bupaten Persoalan imparsu jalan yang harus diselesaikan karena mengingat kondisi geografis yang demikian sulit Berdasarkan pengalaman kami di lapangan sampai menuju daerah orang sakit menuju puskesmas Itu ada yang meninggal dunia dan kami berkomitmen bahwa jalan ini harus kami selesaikan Terima kasih Masih ada waktu yang tersedia apakah calon bupati ingin menambahkan? Terima kasih terkait infrastruktur kabupaten Surian Salah satu program yang kami, program unggulan kami adalah membangun jalan antar desa, antar kecamatan Karena ini harus dilakukan karena sudah perjalan kami pada saat kampanye Baik waktu Anda menjawab sudah habis, terima kasih silahkan kembali ke tempat ini Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih